Bagaimana adek saya ini dipermainkan, dipersalahkan yang tidak salah itu ya saya cuman, ya sedia aja cuman kalau mau anu saya nangis. Ahok itu dihalangi, dihalangi. Dia berapa kali bilang, kalian yang halangi saya dari hidayah. Ya iya, dia itu orang yang, sebenarnya gimana ya, dia banyak sakit hati, kecewa, sama oknum ya, oknum, orang Islam. Dilaranglah masuk masjid, mana ada larangan orang non muslim masuk masjid, gak ada. Adapnya dia harus ikuti, siapapun. Ya dilarang, kesian, dia udah bangun masjid dilarang, kecewa melulu, dikecewain. Saya disuruh nih sama orang, bilangin dong adek lo, bilangin gubernur, bilangin triak ahok, begitu. Kenapa dia larang SOTR, Sauron Derud? Saya juga gak ngerti kan, walaupun SMA saya juga suka konvey malam-malam. Terus, apa itu Sauron Derud? Akhirnya saya datang ke beliau. Saya datang, anehnya, baru pantat saya duduk gini, peka, itu Sauron Derud gak ada contohnya tuh, dari Rasulullah. Masa anak gadis keluar rumah tengah malam, gak sama muhrimnya. Masa dia keluar, dia kasih makan, orang belum tentu puasa. Dia sendiri gak puasa kali. Dia atas nama, bermaksiat atas nama agama. Gak bener tuh, Kak. Gitu. Dia, saya lihat ini, gimana ya? Apalagi soal masjid. Na'udzubillahimin dalik. Ahok mungkin dibanding saya, ini demi Allah, kalau dibanding nama saya, untuk bangunkan masjid, jauh. Ahok lebih banyak. Katakanlah saya baru setengah. Dia udah sepuluh. Jadi begini, tempoh hari Pak, ini kondangan, kebetulan pas hajatannya kan di masjid ini ya, kebetulan lagi dibangun, dan pihak manitia masjid, ya minta bantuan juga, Alhamdulillah dibantu langsung. Kira-kira hari Selasa kita ngajuin, hari Rebo, antara Rebo dengan Gemis lah. Clear. Langsung uang pertama keluar, gitu. Ya, hitungan cepetnya, karena kan ini kan bukan era PBD. Ini uang pribadi. Jadi, sewaktunya pas lagi ditutup anggaran atau gimana, tetap berjalan pembangunan masjid ini. Ini murni uang Pak Ahok sendiri. Jadi, saya rasa kalau buat rumah ibadah, saya yakin, saya yakin, biarpun agamanya lain. Saya keras dalam hal agama untuk diri saya sendiri, apalagi masalah kepemimpinan misalkan. Ya, saya, walaupun saya ini adalah kakaknya Ahok, saya tinggal di Jakarta, saya sedetik pun tidak pernah dipimpin sama Ahok. Agama saya nggak pernah. Nah, jadi, saya dilantik oleh Allah sebagai umat rasul. Kalau Ahok dilantik oleh manusia sebagai gubernur. Jadi, bukan kepemimpinan ini, makanya gubernur itu ya gubernur, bukan pemimpin. Pengurus dia, pengurus administrasi. Itu di mata saya. Saya aja berapa kali ganti gubernur, ya mungkin Pak Ahok doang yang membangun masjid di tempat saya, di balai kota itu. Saya pikir mau diberi, ya apa ya, namanya ya, namanya lebaran itu ya, hadiah atau apa gitu kan. Eh, katanya dapat hadiah, bukan hadiah duit, tapi akan diumrohkan. Kursi punya paspor, punya, saya bilang, beli dah, kamu ngurusin-ngurusin paspor semuanya, gitu. Kursi punya paspor semuanya, ya saya waktu itu pernah tanya ke travel gitu kan. Ini, apa namanya, kelas mana nih yang buat umroh marbot ini? Kata travel itu yang paling mahal katanya, di travel itu gitu. Dan di sana kita ditempatkan di bintang lima, ya kita yang gak mungkin, misalnya secara syariat gitu kan, tiba-tiba sudah ada di majidil haram, kita bisa lihat ka'bah, bisa megang ka'bah gitu kan. Bagus kerjanya, sakuin, bagus kerjanya, semuanya bagus, cuman karena omongan dia, moga dia dapat hidaya dah, itu dapat hidaya dari Allah dah, gitu saya kepengennya. Dapat hidaya dari Allah, dapat kesabaran dah, kecobaan dia ini kan malam itu. Kalau orang yang perhatian kepada marbot, ya maksudnya kepada, ya umat Islam ya, apakah mungkin dia menisahkan agama, agama Islam gitu kan ya. Berkat rahmat Allah juwala, kamu dapat bersikap lemah lembut pada mereka. Janganlah kamu bersifat kasar dan berhati panas pada mereka, tentu mereka akan lari menjauh darimu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunan Allah atas mereka. Musyawarakan segala sesuatu dengan mereka. Apabila kau telah berbulat teka, teka, maka bertawa kau. Ini perintah. Saya kepengen tuh orang Islam kayak dia, gitu semua. Kepengen banget, gitu. Anak-anak buah habib, kayak anak buah habib gitu, kayak Islam gitu. Kayak dia dah, sifatnya semuanya gitu, kejujurannya semuanya. Kepengen banget orang Islam kayak dia, gitu. Sebab itu dibatangkan Islam kan kita nggak tahu. Ya Allah nentuin kan. Jangan lupa. selamat menikmati